this could be us so back to what I would say hello hello guys welcome to channel AYTNC sebelum menonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama update-update mimin iklannya jangan di skip pocaja mimin oke disini si apa sih ya kan kan si di di tempatnya luar Azura tuh ada tiga penjaga tuh penjaga inti penjara tuh tiga-tiganya tuh temennya Azura Azura nah nanti ketiga inti ini kan mau ngadain perkumpulan terus di nextnya ini kan ceritanya si Azura kan minta tolong si si topi tuh suruh ngirim barang yang tadi disita tuh sama anak buahnya Azura ke distrik 14 terus si waman juga udah balik ke akademi pas di akademi nanti dia kan nanya tuh sama gurunya siapa yang ngeluarin misi rambutnya Azura terus dia bilang sama gurunya kalau dia udah dapetin rambut Azura terus kata gurunya yang ngeluarin itu akas seniornya worryless nih si worryless ini kan sama Azura sama-sama nyembunyiin identitas aslinya guys jadi si pas pertama ketemu si Azura pura-pura jadi penjaga penjara tuh bawa tanah terus sedangkan si si Baifeng itu Wanwan itu dia pura-pura jadi anak buahnya si Baifeng nah ceritanya lagi pada si Azura sama si Feras Ali lagi pada lagi berapa namanya pertarung tuh sama serikat seni bila diri juga nah pas disitu kan ceritanya ketemu di penjara bawa tanah cuman gak ada yang ngaku kalau dua-duanya itu pemimpin tapi ngakunya yang si Wanwan ini cuman anak buahnya si Baifeng terus si Azura juga bilang cuman penjaga penjara guys dia sering ketemu 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 terus akhirnya kan si Wanwan jatuh Cukadatu sama si Si Han udah gitu dia juga patah hati sama si Kaisarji karena si Wanwan gak tau kalau Kaisarji itu punya penyakit yang mematikan itu Kaisarji itu sebagian ingatannya Wanwan dilupain itu Pak dihapus sama Kaisarji Kaisarji juga sebenarnya punya kayak hipnotis gitu bisa menghapus ingatan kalau dia kan gurunya si dekannya tuh dekan di sekolahannya Cian terus si Wanwan pas lagi patah hati gitu dia ketemu sama si Han nah jadilah itu nanti perbuatan bisa menghasilkan si Tang-Tang gitu loh guys nah si Wanwan akhirnya Wanwan kaget tuh yang ngeluarin misi ternyata dia sendiri terus dia juga bingung karena dia masih lupa ingatan apakah dia ceritanya malu mengakui kalau dia hamil anaknya orang lain bukan si Kaisarji sedangkan dia dulu ceritanya deket banget sama Kaisarji anggapannya si Wanwan sekarang gitu karena dia lupa ingatan guys padahal enggak emang dia enggak enggak tahu si Azura itu sebenarnya siapa cuman dia curiga kalau Azura itu luas Azura bukan penjaganya Azura gitu loh guys cuman keburu ada tragedi yang bikin Wanwan harus melupakan ingatannya itu kan guys di Kapsar berapa tuh ya mimin udah lupa kayaknya nah udah gini kan besoknya pas lagi di akademi akhirnya pas itu si Wanwan dapat informasi kalau dia berhasil berhasil dapat poin kehormatan gara-gara misi mengantarkan itu ke distrik 14 guys sebenarnya sedangkan dia kan tahu sendiri itunya diambil sama si kekasihnya sendiri yang masih dia kaget dong ternyata misinya semuanya orang semua orang-orang itu pada kagum sama si Wanwan bisa selesai misi melewatin wilayahnya Azura gitu loh guys nah terus dia kan ngeliat ada kayak papan pengumuman gitu kayak misi lagi misinya itu kalau nggak salah ngambil papan papan atau batu gitu bertulisan akademinya si Kian ini yang ada di tangan di tangannya yang di tangan salah satu ketiga inti penjara tuh kan nanti kan dia bakal ketemu tuh disana pokoknya nanti ada adegan lucu di next capture-nya disana nanti si Wanwan ketemu sama salah satu yang megang inti penjara dan ya dia juga yang megang batu yang merupakan misinya dia guys batu tulisan akademinya si Kian itu dah pokoknya nah si orangnya ini Mimin lupa namanya siapa ya pokoknya orang ini nanti dia bakal ngasih di batu dia asal si Wanwan bisa nyiumnya si Latasura nah itu kan memang gampang lah kalau misi Gita Wanwan pura-pura gimana gitu kayak eh kayaknya agak susah gitu loh padahal pas Asura muncul langsung tiba-tiba dicium dan semua orang kaget dong disitu si Wanwan bisa nyiumin laut Asura terus akhirnya bisa ngedapetin batu itu guys nah dari nanti dari batu ini nanti si Asura sama Lo Asura kalau gak salah nanti bakal ada ada gana-gana ganser lagi kalau gak salah pas Mimin baca novelnya tuh ya bakal timbul tuh efek efek racunnya guys soalnya kan dia sering ketemu jadi efeknya jadi cepet 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 menyebar gitu loh nah nanti cara menyembuhkannya kalian tahu sendiri deh harus ngapain oke apaikan apa yang Mimin lakukan ya guys kembang-kembang nonton selamat menikmati tak me back to an age when the world felt small way back before we blew it all take me back to a place where I felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all too many things going on I can't keep track of them all from people dropping a bomb to people putting up walls I feel like life is on haul perception stuck in a vault I know that time can heal all but how much time till we fall it's awfully chilly outside when there's no shelter to hide when everything is a lie you'll find that out in some time but when the things on your mind are all considered a crime communication aside we'll all just fight till we die is this an argument or just the start of it either way I don't wanna be a part of it can I just get some space? I don't have the heart for this I can't be picking up the pieces fixing scars from this is this an argument or just the start of it I wanna drive away so I can be so far from it I wanna find a place where no one breaks their promises or maybe drive myself in something that is bottomless take me back to a place where I felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all take me back to a place where I felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all I know that things seem bad but they could be much worse there's always someone else who has a greater curse a greater thirst, a hunger, pain and mercy just find whatever you got and try to be thankful first I wanna feel again, I need a couple friends I never really understood just how the story ends but I can feel this tense, don't know the consequence the volatility of life my only confidence is this an argument or just the start of it either way I don't wanna be a part of it can I just get some space? I don't have the heart for this I can't be picking up the pieces fixing scars from this is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it I wanna find a place where no one breaks their promises or maybe drive myself in something that is bottomless take me back to a place where I felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all take me back to a place where I felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all take me back to a place where I felt at home take me back to a place where I felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all take me back to a place where I felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small okay guys thanks for watching don't forget to subscribe like and comment see you bye bye